Pemirsa seorang balita putri selegram Agnia Punjabi dianiaya pengasuhnya atau babysitter saat ditinggal kedua orang tuanya keluar kota selama dua hari. Akibat penganiayaan ini korban menderita lukalbam di bagian mata, kuping, dan berbagai bagian tubuh lainnya. Selegram asal Malang, Agnia Punjabi dan suaminya Rayunduki Abidharma tak bisa menutupi kegeramannya setelah melihat kondisi putrinya yang penuh lukalbam di bagian mata, kuping, dan berbagai bagian tubuhnya. Korban menderita lukalbam setelah ditinggal dua hari keluar kota dan diasuh oleh babysitter di rumah. Rayunduki Abidharma mengatakan, kondisi anaknya diketahui dari laporan pelaku IPS melalui pesan WhatsApp yang menyebut korban terjatuh di kamar mandi. Namun, Rayunduki tak percaya begitu saja atas laporan pelaku dan mengecek rekaman CCTV saat kembali ke malam. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat bagaimana pelaku menganiaya korban di atas ranjang tempat tidurnya. Dalam rekaman tersebut, pelaku juga menduduki tubuh kecil korban hingga tak berdaya. Rayunduki mengaku heran pelaku tega menganiaya korban karena sejak satu tahun bekerja tidak pernah ada masalah. Alasannya memang tidak jelas masih. Alasannya tidak jelas. Karena memang ini kan suster sudah satu tahun kerja di kita. Dari 11 bulan ini memang tidak ada tanda-tanda dia kasar, tidak ada tanda-tanda dia, ada ciri-ciri orang yang jahat. Itu tidak ada, mukanya polos. Nah, sampai memang sebulan terakhir ini memang kejadiannya waktu saya pulang, setiap pulang ke rumah, anak saya ketakutan. Selalu ketakutan tidak mau tidur sama susternya. Biasanya tidur sama susternya. Nah, sebulan terakhir tidak mau. Habis itu, yaudah itu saya sudah mulai curiga-curiga. Terus di paha banyak cubitan-cubitan, biur-biru semua. Tapi dia bilangnya, katanya digigit adiknya. Tapi, ya ternyata baru tahu ini sekarang. Dia ngaku semua akhirnya. Awalnya memang tidak ngaku, cuma kita lihat di susu TV dan dia mengaku. Saat ini, pelaku IPS telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan di unit perlindungan perempuan dan anak kolresta Malang Kota. Kapolresta Malang Kota Kompos Budi Hermanto menyatakan, pihak yang masih mendalami kasus ini untuk menggali motif pelaku menganiaya korban. Pada saat dikirim foto kepada orang tua korban, muncul kecurigaan. Sehingga orang tua korban membuka di VR CCTV yang ada di dalam kamar di mana suster dan korban berada, melihat kejadian, ini masih kejadian yang masih didalami, itu tanggal 28 Maret 2024, sekiranya pukul 4.18 WIB. Ada beberapa perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara memukul, menjewer, mencubit, bahkan menimpi. Akibat luka lebam di bagian mata, korban saat ini kesulitan untuk membuka mata kirinya. Selain berharap putrinya segera pulih dan ceria kembali, orang tua korban juga berharap pelaku pendapat hukuman yang setimpal. Dari Malang, Jawa Timur, Wahyu Tiar, Metro TV. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pengusutan kasus penganiayaan balita oleh pengasuhnya, kita saat ini sudah bergabung bersama Kasat Reskrim Poresta Malang Kota, Kompol, Danang, Yudanto. Selamat sore, Pak Danang. Selamat sore, Mbak Fitri. Pak Danang, pelaku saat ini sudah dijadikan tersangka dari hasil pemeriksaan. Apa sebetulnya yang menjadi motif pelaku melakukan penganiayaan? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan, motif pelaku melaksanakan pemeriksaan ini adalah karena pelaku merasa jengkel dengan korban. Karena pada saat itu, korban yang keterangan dari pelaku mengalami luka lecet tidak mau diobati. Sehingga pelaku merasa kesal dan juga melakukan penganiayaan. Namun itu bukan suatu hal yang dapat kita benarkan. Apapun alasannya, tidak dibenarkan melakukan suatu tindak kekerasan kepada siapapun, apalagi terhadap anak kecil. Demikian, Pak. Apakah ini aksi pelaku yang pertama, Pak? Atau ada indikasi seperti apa? Tentunya akan kita dalami, Mbak. Jadi CCTV rekaman ini sudah kita lakukan penyitaan untuk kita analisa. Untuk kemarin masih sampai ke tanggal 28 di waktu kejadian yang dilaporkan oleh orang tua pelaku. Namun kita akan telusuri, kita tarik mundur apabila ada indikasi-indikasi penganiayaan yang mungkin terekam di CCTV, bukan di bagian kamar milik korban saja, namun di seluruh bagian rumah akan kita teliti dan kita telusuri untuk bisa menemukan adanya indikasi penganiayaan di waktu yang lain. Sudah berapa lama sebetulnya pelaku bekerja sebagai pengasuh ini? Jadi pelaku dipekerjakan di keluarga korban ini kira-kira sudah satu tahun, Mbak. Dalam satu tahun itu artinya tidak pernah ada masalah baru kemudian kali ini ternyata terbukti melakukan penganiayaan, seperti itu Pak Danang? Betul. Jadi dari keterangan dari orang tua perban sendiri selama satu tahun ini tidak pernah ada indikasi yang aneh dari pelaku ini. Namun pada akhirnya kemarin terjadi penganiayaan orang tua pelaku sendiri juga kaget dan tidak menyangka karena kesehariannya pelaku ini dikenal berkepribadian yang baik menurut dari orang tua si korban. Apakah ini pekerjaan pertama pelaku atau sebelumnya pelaku juga pernah menjadi ataupun pernah bekerja menjadi pengasuh? Dari kurukimum VT yang sudah kami dapatkan ataupun dari surat rekomendasi dari agen penyedia jasa layanan suster ini yang bersangkutan sendiri sudah pernah beberapa kali menjadi suster ataupun asisten rumah tangga di beberapa tempat termaksud di Pulau Kalimantan dan di beberapa tempat lainnya, Mbak. Jadi sudah ada pengalaman sebelumnya. Oke. Saat ini siapa saja, Pak? Saksi yang diperiksa apakah juga termasuk pihak kiaiasan di mana pengasuh ini kemudian sebelumnya direkrut? Jadi saksi-saksi yang sudah kita periksa adalah saksi-saksi yang ketika pada saat kejadian ada di sekitaran ataupun ada di lokasi kejadian. Ya itu adalah beberapa pegawai yang ada di rumah korban kemudian keluarga dari korban sendiri ada empat orang dan tentunya kita nanti akan termasuk memanggil dari pihak penyedia layanan jasa asisten rumah tangga ini terkait bagaimana mekanismenya ataupun pelatihan-pelatihan dan kualifikasi-kualifikasi apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang ditugaskan untuk menjadi suster ataupun asisten rumah tangga di suatu keluarga sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya hal demikian tidak terjadi lagi dan dapat dicegah. Demikian, Mbak. Oke. Sejauh ini barang bukti yang telah dikumpulkan apa saja? Jadi barang bukti yang sudah kita kumpulkan kita lakukan penyiksaan ada antara lain ada beberapa obat-obatan di situ kemudian ada spray, kemudian ada perekaman CCTV dari DVR kemudian ada juga beberapa air ataupun paskom yang digunakan pada saat kejadian ataupun buku yang digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap korban. Oke. Ancaman jeratan hukum bagi pelaku jika terbukti bersalah, Pak Danang? Baik. Jadi pelaku kita kenakan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang 35 2014 perubahan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan juga denda 100 juta rupiah minimum. Oke. Baik. Terima kasih. Kasat Reskrim, Polresta Malangkota, Kompo Danang Yudanto telah berbincang bersama kami sore hari ini.